AKBP Verli Hidayat Sementara itu, pemerintah telah membentuk tim gabungan independen mencari fakta untuk mengungkap tragedikan juruhan Tim dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD beranggotakan Pejabat Perwakilan Kementerian Terkait Organisasi Profesi Olahraga Sepak Bola Pengamat Akademisi dan Media Masa Angkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana karena tentunya sudah melilakan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak Tragedi terjadi usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Sabtu malam lalu di Stadion Kanjuruhan Malang Puncaknya Aremania yang memenuhi stadion menerobos masuk lapangan menghampiri pemain Arema untuk memprotes hasil pertandingan Tak ingin masa kian brutal polisi menembakkan gas air mata ke lapangan dan bangku penonton hingga situasi makin tak terkendali dan menimbulkan korban mencapai 448 orang data terakhir tim DVI Polri dan Dinkes Malang menunjukkan 125 orang meninggal sudah teridentifikasi sementara 302 lainnya yang terluka ringan dan 21 luka berat akibat terinjak-injak di tengah kepanikan penonton masih dirawat di sejumlah rumah sakit dari Malang Jawa Timur dan Jakarta tim Liputan RTV